Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tes dulu unitnya ya dari produknya SP Scanjet G4010 buat Pak Budi Sasongko di Tokopedia dan ini adalah tipenya plat bed size nya 4 nanti saya tes dan ini juga udah dilengkapi dengan klise untuk aplikasinya saya tampilkan sebentar G4010 saya masuk ke dokumen to PDF file disini masuk change setting dokumen blasis or feeder kita masuk disitu ya untuk settingan lebihnya saya kasih PPI nya di 300 200 aja lah buat ngetes ya dan sharpennya dicentang automatic crop scan dokumen juga dicentang biar dapet auto crop ya oke kita centang oke baru kita scan disini oh iya formatnya disini saya pakai PDF saya pakai PDF ataupun JPEG juga bisa ya banyak lah silahkan tinggal dipilih aja saya kasih scan disini untuk penyimpanannya nanti di dokumen my scan atau bisa di browse dicari disimpan dimana kita oke disitu kita mulai prepare to scanning botiknya jalan ya kita coba pakai kertas yang ini ini size nya juga 4 kita tes pakai kertas ya botiknya barusan udah tes jalan nih yang barusan kita coba new new skumen disini tinggal centang kalau mau nambah ya scan new dokumen yang tadi klik scan disini begitu barusan mau preview ulang nah ini dia preview ulang ya yang tadi saya tes optiknya aja untuk cropping anda bisa centang disini yang ini ya ini bisa cropping klik disini nah ini juga udah auto cropping jadi tinggal digeser aja disesuaikan sama size kertasnya ya seperti itu kalau udah selesai kita tinggal klik finish disini itu udah selesai dan udah tersimpan di dokumen ya mana tadi dokumennya disini dokumen my scan kita cari my scan oke ini dia hasilnya yang barusan kita rotate alhamdulillah bagus kasih full size gambarnya biar keliatan oke ini dia hasilnya dari produknya HPG 4010 dan kita tes di bagian klisenya ya untuk pengetesan klise kembali lagi ke aplikasinya kita ubah menjadi negatif TMA disini anda juga bisa scan positif TMA tapi saya sekarang mau scan negatif TMA jadi saya klik disini ininya saya pakai 300 ppi subnya di centang disini yang lainnya juga kalau mau dicoba boleh apply adaptive lighting gitu yang kayak gitu gitu silahkan kita klik oke disitu dan saya ganti dulu klisenya oke disini saya ada klise ini saya udah pasangin karena kalau misalkan satu tangan agak susah masangnya bisa dipasangin duluan klise ini di bagian klise ini ada dua permukaan ada bagian yang mengkilap dan ada juga yang doff ya yang doff dipasangin di belakang yang mengkilap ngadepin ke kaca kita masukin seperti ini tinggal didorong aja slide gitu udah masuk ini sebetulnya ada 6 frame tapi saya cuma pakai 1 frame aja buat sekedar ngetes ya kita scan disini disini untuk formatnya saya pakai jpeg nanti ada di fixture my scan disini kita centang oke disini nanti tampil klisenya ya dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga ada tol lengkap tinggal install pakai aja nanti kalau ada kesulitan tinggal di viewer ya kita remote untuk klise ini pastikan klisenya sudah dicuci ya jadi kalau yang belum dicuci kayaknya gak bakalan bisa hasilnya gak bagus ini cuma satu yang saya tampilkan sebetulnya disini ada beberapa frame dia cuma saya tutupin oke kita cropping disini udah ini bisa di cropping ini bisa digeser seperti itu kita klik finish kita tunggu lagi processing ini saya skip dulu aja sambil nunggu biar gak kelamaan oke kita klik down disini kita lihat di picture picture dokumen picture sini dan ini gambarnya BW oke ini untuk klisenya oke hasilnya bagus Alhamdulillah sekian terima kasih buat Pak Budi Sasongko di Tokopedia Assalamualaikum terima kasih